Yang terakhir, selamat malam Masih malam? Selamat malam Jam 7 sampai jam 12 malam Selamalam malam Selamat Selamat malam Malam, ah oke Lisa, klik-klik reaksi Jangan lupa subscribe, guys So, di video kali ini kita akan melihat ini, guys Kuliah khusus budaya Indonesia oleh Kak Megawati Siapa Megawati ini, guys? Jadi, kita akan baca lah serba sedikit tentangnya Jadi, Megawati, sosok yang tengah bersinar dalam dunia boli internasional Telah mencatat pencapaian luar biasa Bagi para penggemar olahraga dalam kompetisi Liga Boli Korea 2023 hingga 2024 Siapa yang tidak kenal kan sekarang ini tengah viral ya Di mana dia sekarang berada di Korea ya Dan dalam sebuah video pertandingan yang menjadi viral Megawati memperlihatkan keunggulannya dengan meraih 31 poin Melalui serangan smash-nya yang memukau Ah, begitu ya Jadi, kalau kita lihat depan rekodnya ini dari 2017 lagi Dia telah bergiat aktif dalam tim Nas Wally Putri Indonesia Dalam anjang SEA game 2017 Dan sampai sekarang ini masih lagi bergiat aktif dan sangat viral Jadi, kalau kalian ingin membaca bagaimana dia punya prestasi ini Boleh lagi lah baca-baca di sini ya Ada di mana saya baca di sekarang Liputan6.com Jakarta Di sini dia telah menyatakan prestasi dia Reputasi dia dalam bermain voli Indonesia Tapi di dalam video ini kita akan fokus bagaimana Dia membuat satu kuliah khusus budaya Indonesia oleh Kak Megawati ya Sepertinya saya baca ke tadi Jadi, tanpa berlama-lama Mari saja kita lanjut ke video ini guys Selamat menikmati Kalian harus mendengarkan aku menjelaskan Terima kasih Kutu 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 Hari ini aku akan kasih tau kalian berdua tentang Indonesia. Apa ada tempat wisata yang kalian tau di Indonesia? Jakarta. Jakarta, saya keing. Oh, benar. Jakarta, apalagi? Tasi goreng. Itu makanan. Kencan, kencan. Aku akan memberitahu beberapa daerah yang kalian belum tau di Indonesia. Iya, tadi benar ada Jakarta, Bali, Lombok, Jogja, Jember, dan masih banyak lagi. Dan Jember adalah tempat tinggal aku. Kali ini aku menjelaskan tentang agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada berbagai macam agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga? Ada juga? Ada juga. Oh, ooo... Tidak. 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 Tidak, saya pula hijab dari 2017. Tidak, saya pula jika tidak ada di Indonesia? Tidak. Tidak, saat ini aku mantap dengan hijab. Tidak. Tidak, saya pula hijab untuk menjelaskan itu sangat baik. orang yang sangat menikah Yerim Yerim Oh, yang sangat menikah mungkin Yerim seperti orang Indonesia dan Thailand jadi seperti... muka sama Indonesia yang sangat menikahnya Yerim yang sangat menikahnya Yerim yang sangat menikah mungkin dia pikiranya orang Indonesia Maaf, Yerim Yerim yang sangat menikah Maaf Nah, tadi Yerim kan bilang tentang nasi goreng Apakah menjelaskan beberapa makanan Mungkin ada beberapa yang aku suka dari Indonesia Oh, bagus, bagus Pertama, nasi goreng juga aku suka Terus bebek goreng Nere goreng Terus ada gudeg Ada bakso Ada mie, mie ayam Mungkin aku juga suka goreng-goreng Karena dari Indonesia banyak gorengan kan Sampai pisang goreng aja ada Terus Guguma Guguma goreng juga ada Tegungan saya yang nggak banget Masih kittok Nasi goreng Nasi goreng Masih kittim Dan masih banyak lagi yang aku suka Ada lagi salah satunya adalah Tempe Kalian tahu ini? Sempe Ya, karena di Korea sangat jarang ini Cuma ada tahu tempe tempe apa ya ini kongi atau tidak ini adalah tempe terbuat dari kedelai dan ini masih mentah ini bisa direbus bisa dikukus digoreng terus dicampur ke bebagi makanan yang ada santan Kayak koconat milk gitu Nato kayak gitu Tidak Bukan Ini lebih enak Menurut aku sih enak ini Nato nato Diat juga banyak makan Diat juga banyak makan Jadi Gia Gia love it Gia Kalau kalian pergi ke Indonesia Atau mau mengunjungi beberapa daerah Karena kalian harus beli oleh-oleh dari daerah itu Bisa batik Bisa makanan khas daerah itu Atau masih banyak lagi Batik gitu Batik tuh kayak Kesenian gitu Kayak yang Pakai tinta mungkin Tinta terus dilukis di atas kain Kayak gitu Nanti kalian bisa lihat di Google Haslas di Google Kopi Kopi Di berbagai daerah banyak Kayak Sumatera Jawa Jadi kayak beda-beda kopinya Jenisnya Kodi 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 Sebenarnya aku gak pecinta kopi banget ya Jadi kayak Gak tahu Kurang tahu Sorry Aku buru yang tidak baik Kalau ada orang Indonesia yang datang ke Korea Jangan lupa beli produk dari KTNG Cung Pancang Gingseng Karena itu bagus untuk kesehatan Jadi jangan lupa beli Ayat ginseng yang dikort? Enak, aku suka ayat gingseng KTNG sangat menarik Bagus Dan kalian tahu kalau KTNG mengambil alih perusahaan rokok di Indonesia loh KTNG sangat menarik Kalian sudah tahu bahasa Indonesia belum? Makasih bahasa Indonesia memang tidak Cinta 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 Dia tahu? Kamu tahu bahasa Indonesia? Makasih bahasa Indonesia Aku sudah di sini 4 bulan, kamu belum tahu-tahu Makasih bahasa Indonesia tidak tahu Aku akan mengajari bahasa Indonesia Yang lebih basic saja setiap hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maaf Biane Maaf Maaf Kampunni, kafe-kafe ga kayu? Nanti aku akan bilang ke Kampunni Kita gak usah latihan Kita bertiga saja Kita bertiga saja Kita bertiga saja Terus ada Selamat pagi jam 5 sampai jam 9 Selamat pagi jam 5 sampai jam 9 Cukai Cukai Selamat Selamat siang jam 10 sampai jam 2 Selamat sore Selamat sore 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 Selamat sore jam 3 sampai jam 6 Selamat Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Tadi kan aku berbicara dengan Berbicara dengan KTNG mengambil alih perusahaan rokok di Indonesia Dan ada jabang juga di Indonesia Jadi menurut aku Hubungan antara Korea dan Indonesia itu tidak terlalu jauh Dan bahkan di Korea banyak juga pekerja dari Indonesia yang datang ke Korea buat pekerja Sekian pelajaran hari ini Semoga kalian semua dan kita semua sehat dan semangat sampai akhir season Ya 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 Oke Sampai situ saja guys Sampai situ saja guys Oke Oke Jadi di dalam video ini Kak Megawati itu memperkenalkan Indonesia Tentang Indonesia Dia memperkenalkan tempat-tempat menarik Indonesia Dan juga makanan Indonesia Dan juga apalagi guys Budaya Indonesia Agama Indonesia yang ada di sana Dan bagi saya Ya satu perkenalan yang serba ringkas Tetapi Memberi Pengetahuan juga tentang Indonesia guys Jadi kita baca juga di rongkometri Terima kasih Redspark Telah memberikan kesempatan pada Megawati untuk memperkenalkan Indonesia Tetap budaya Makanan dan lain-lain Nah begitu Dan banyak lagi komennya disini I'm proud to be Indonesian child Thank you Coach Kohi Jin for choosing Mega in your team And now Mega is telling you about things that exist in Indonesia Nah gitu Jadi secara kesimpulannya Memperkenalkan Indonesia Itu kepada orang Korea Itu Bagus juga Untuk pengetahuan Ringkas Basic lah Begitu kan Dan kita juga Yang mendengarkannya disini Senang untuk mengetahui Indonesia juga Begitu dan Guys Jadi kalau you all yang menonton secara terus di video ini juga boleh guys Dan juga kongsikan di deskripsi saya Ada punya link Jadi tekan saja Masuk saja ke Videonya Jangan lupa support dengan subscribe Like-like-like Comment di video ini Untuk menyatakan pendapat kalian tentang Kak Megawati yang telah memperkenalkan Indonesia Telah memperkenalkan Indonesia kepada teman-teman Koreanya Begitu kan guys Dan dia juga telah mempelajari bahasa Korea juga Kita lihat disini ya Oke juga tuh kan Dan iya bagi saya ya Very nice Juga mampu mengeratkan seratu raim Di antara dua negara ini Korea dan juga Indonesia gitu Dan selain itu Kita harapkan semoga Kak Megawati sehat selalu Dan lancar ya Waktu dia bermain boli guys ya Semoga terus sukses So gitu kan guys Jadi ya Video saya juga berakhir disini Terima kasih kalian menonton bersama dengan saya Kita ketemu lagi kalian di video yang akan datang Bye bye guys Sub indo by broth3rmax